Dinas Pendidikan Kota Bandung akan melaksanakan monitoring kesatuan pendidikan yang belum diizinkan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Cucu Saputra, menginformasikan dari sekitar 4.000-an satuan pendidikan di Kota Bandung yang sudah mendapatkan izin sekitar 2.007 sekolah. Sementara itu berdasarkan hasil surveillance bahwa kondisi COVID-19 di Kota Bandung semakin membaik dan kondusif, sehingga memungkinkan aman melaksanakan PTM. Namun pemerintah Kota Bandung tidak ingin terburu-buru karena yang utama adalah kesehatan dan keselamatan PTK dan peserta didik. Kondisi pandemi COVID-19 di Kota Bandung semakin membaik dan kondusif dan memungkinkan aman untuk dilaksanakannya PTMT. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, para Kepala Satuan Pendidikan siap-siap saja kami akan melaksanakan monitoring evaluasi ke tiap-tiap sekolah untuk memastikan apakah Satuan Pendidikan Bapak Ibu layak atau tidak layak untuk dapat kami beri izin melaksanakan PTMT terbatas.